ini atas satu saat usia 4 hari begini kondisinya ya Nah ini setelah satu minggu kita akan cek nah ini besarnya segini satu minggu saya tidak akan ambil karena akan diloloh oleh indukannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hobi official channel yang konsisten membahas tentang seputar murai batu indukkan sudah mabung wadud anakan sudah satu bulan setengah diloloh induk ini indukan yang enggak ada buntoknya ekornya mabung betina jantannya juga mabung kita akan amankan video Oke jadi saya akan tangkap dulu kita coba akan menggunakan jaring ikan perlahan ya Nah ini ini yang agak putih ini merupakan anakannya yang baru berusia 1,5 bulan leloh induk ya Oke kita tangkap kita masukkan dulu ke dalam sangkar Oke kita akan tangkap indukannya juga karena betinanya ini ini juga sudah mabung terakhir kita tangkap juga penjantannya ini ekor 21 karena juga sama-sama mabung ya Nah ini pengaruhnya memang selain pencahayaan kemudian juga pindah kandang ini ternyata produksinya hanya netas 1 karena burungnya akan mabung nah ini ini betinanya betinanya sudah ambrol semua ini jadi saya sudah pisahkan ini biar kemudian lebih fokus untuk segera lepas semua bulunya kita coba dilihat ini kita mulai mau seorang ekor ini sedang ambrol memang saya biarkan di kandang karena memang tidak ada pengaruh yang signifikan karena indukannya juga masih meloloh sehingga saya tidak tidak diambil duluan karena ini sudah anaknya diambil maka indukannya saya amankan ini ini anaknya yang terakhir sebelum ambrol yang terakhir sebelum ambrol yang ter satu ya karena mungkin mau 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 mabung produksinya lambat yang ter satu saya panjang ekornya mas panjang ekornya dari pada yang sebelumnya ini belum dikasih belum dikasih apa ring saya jelaskan di video part 1 sebelumnya bahwa burung murai batu ini netes 1 ya dan pada waktu itu saya sudah memindahkan ke kandang yang baru dan kondisi cuaca atau sinar matahari kurang sehingga netes 1 nah netes 1 ini apakah pengaruh kandang yang berbeda ataupun juga pencahayaan yang kurang tapi yang pasti ini juga sudah di apa namanya dipengaruhi oleh proses mau mabung nah walaupun mau mabung burung ini bisa mengerami sampai tuntas dan sampai kemudian ngeloloh 1,5 bulan ya jadi saya memang sengaja nggak ngambil indukannya karena walaupun mabung sedang ngeloloh anakannya nah ini pelajaran untuk kita semua ternyata ada juga burung yang sudah mabung tapi bisa ngeloloh dan sampai membesarkan anakannya seperti ini oke terima kasih teman-teman semuanya terima kasih